Meski ikan ini memiliki nama yang berasal dari bahasa Jepang tetapi sebenarnya ikan ini tidak benar-benar berasal dari negara Sakura tersebut Faktanya ikan koik dengan nama latin Sifrinus carpio ini adalah dari kawasan Persia yang kemudian dibawa ke Jepang melalui China dan Korea Sejarah sebarang ikan koik di Indonesia dimulai ketika pangeran Akihito dan Putri Mikoko mengadakan kunjungan ke Indonesia pada tahun 1962 Kunjungan tersebut kemudian berlanjut ke Bogor untuk melihat secara langsung ikan mas Indonesia yang termasuk dalam ras kumpan Ikan mas tersebut ternyata mempunyai nama spesies yang sama dengan ikan karpor Jepang Akhirnya sang pangeran berinisiatif untuk mengawinkan kedua jenis ikan yang berasal dari parietas lapinis tersebut Lalu pada tahun 1980 Balai penelitian ikan air tawar Bogor mengirim 60 ekor ikan mas berusia 6 bulan ke Jepang Kurang lebih sekitar 10 tahun melewati tahap penelitian Pada tahun 1991 Pihak Jepang kemudian mengirim kembali 5 jenis ikan koik berbeda warna ke Indonesia Kelima parietas ikan koik ini mempunyai jumlah pada bagian ekor dan sirip perutnya berukuran panjang Bentuk inilah yang membedakan ikan koik Indonesia dengan ikan koik Jepang Nama kelima ikan koik tersebut adalah strain Strain sanke Yang mempunyai tiga macam warna Asagi dengan punggung berwarna biru dan perut berwarna putih Susui yang sepintas mirip asagi Tetapi punggungnya memiliki sisi Kohako yang memenjangi warna merah dan putih serta latinum Kemudian terdapat banyak sekali fakta menarik seputar ikan koik yang jarang diketahui oleh masyarakat Fakta ini berkaitan dengan kepercayaan negara tempat hidupnya Berikut adalah beberapa fakta tentang ikan koik yang berasal dari negara Jepang dan Cina Antara lain Ikan koik di Jepang pun dijadikan sebagai simbol persahabatan dan cinta Ikan koik di Cina diyakini memelihara ikan koik di dalam rumah atau di luar rumah dapat menjadi sumber keberuntungan atau hoki Ikan koik di Jepang